Kita ke informasi pertama memasuki hari pertama pasca libur bersama usai menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan apel sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Pagi ASN yang mudik ke Pulau Jawa akan diberikan kemudahan work from home atau WFH hingga hari Kamis. Apel pagi menjadi awal dimulainya kegiatan pada hari pertama kerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak pasca libur bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hingga saat ini belum seluruh ASN hadir efektif bekerja dikarenakan kebijakan pemerlakuan work from home pasca libur lebaran. PJ Wali Kota Pontianak Anisofian mengatakan ada beberapa ASN yang melakukan WFH karena kemacetan dan mudik ke Pulau Jawa. Hal ini sebagai langkah pemerintah mengurangi kemacetan saat arus balik. Pelayanan ASN baru efektif pada hari Kamis mendatang. Atau arahan pusat bagi ASN yang berlibur ke Jawa atau bukan di Jawa tapi kembali ke daerah lewat Pulau Jawa itu diberikan WFH selama 2 hari 16 dan 17. Khusus untuk KKK18 kita mintaan petik kepada pemerintah BKPCM untuk melakukan persidak kemasi-masi. Ani menambahkan khusus pelayanan kepada masyarakat seluruhnya wajib untuk hadir. Pemkot Pontianak akan menggelar pengawasan dengan melakukan inspeksi medadak atau sidak apabila di hari Kamis masih ada ASN yang tidak masuk kerja. Akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Dari Kota Pontianak, Barian Pasore, AINews melaporkan.